Saat serangan Chun Suan menjadi semakin mengerikan, Feng Hao praktis tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bahkan ketika dia menggunakan hukum luar angkasa, dia masih tidak bisa mengelak. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan indranya untuk bergerak cepat. Baru pada saat itulah dia nyaris tidak bisa menghindari pancaran cahaya mematikan itu. Haha, bukankah kamu sangat kuat? Kenapa kamu berlari menyelamatkan diri seperti anjing liar? Namun, Chun Suan, yang merupakan sumber dari semua energi ini, melihat bahwa Feng Hao hanya bisa berlari demi hidupnya dengan menyedihkan, dan dia segera merasakan rasa senang di hatinya. Perasaan ini membuat serangan Chun Suan semakin ganas. Namun, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit saat dia menghindar. Meskipun dia tidak senang dengan tindakan menghina Chun Suan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kecuali dia menggunakan semua kekuatan sembilan kesengsaraan surgawi ekstrim, dan bahkan jika dia menggunakannya, dia hanya akan mampu melindungi dirinya sendiri. Dia tidak akan mampu melawan Chun Suan. Sial, jika aku mencapai alam Raja Ilahi, aku pasti akan menghajarmu sampai mati. Feng Hao berkata dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun dia mengerikan, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Dewa Tertinggi. Namun, selama dia membuat terobosan dan mencapai alam penguasa ilahi, apalagi eksistensi seperti Chun Suan, dia bahkan akan mampu melawan penguasa ilahi sempurna seperti Kaisar yang mendalam. Kekuatan sembilan kesengsaraan surgawi ekstrim, hukum waktu, hukum ruang, dan kekuatan mutiara spiritual di tubuhnya sudah cukup untuk memberi Feng Hao modal untuk melawan orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Dia hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam yang sama. Ini adalah situasi Feng Hao saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan berani melawan Dewa Ilahi dengan basis budidaya alam Kaisarnya. Lari, lari lebih cepat. Kamu masih belum menggunakan kekuatan itu di tubuhmu. Ketika Chun Suan melihat Feng Hao dalam keadaan yang menyedihkan, rasa puas diri di wajahnya semakin bertambah. Harus dikatakan bahwa serangannya memang sulit untuk dipertahankan oleh Feng Hao. Faktanya, tubuh Feng Hao sudah beberapa kali terkena sinar cahaya kemasan. Seketika, bahkan tubuh fisiknya yang kuat pun langsung tertembus. Jika bukan karena kekuatan manik spiritual di dalam tubuhnya, kemungkinan besar Feng Hao akan menjadi landak dengan ribuan lubang di tubuhnya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Aku harus mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin mati di sini. Ekspresi Feng Hao tetap tenang, tetapi banyak pemikiran melintas di benaknya. Dia terus mencari kesempatan untuk melihat apakah dia bisa menemukan celah yang diungkapkan Chun Suan dan meninggalkan tempat ini. Namun, jelas bahwa Chun Suan juga memperhatikan niat Feng Hao. Segera, sinar cahaya yang menyerangnya menjadi lebih terkonsentrasi, menyebabkan Feng Hao hanya mampu menghadapinya dengan cara yang menyedihkan. Dia tidak punya waktu untuk mencari peluang untuk menerobos. Sialan, teknik rahasia semacam ini yang dapat meningkatkan basis kultifasi seseorang, yang disebut segel, bukankah ada batasnya? Feng Hao terus-menerus mengutuk dalam hatinya saat dia menghindar. Secara logika, serangan dengan kekuatan seperti itu seharusnya menghabiskan energi yang sangat besar di tubuh Chun Suan. Namun, hingga saat ini, Feng Hao belum merasakan betapa lemahnya energi di tubuh Chun Suan. Ini adalah hal yang paling membuat Feng Hao pusing. Selain itu, kaisar yang mendalam dan banyak ahli realem master ilahi lainnya berdiri di sisinya, dan hanya surga yang tahu apakah mereka akan bersiap untuk bergabung kapan saja. Jika itu masalahnya, Feng Hao pasti akan mati. Namun, pada saat ini, energi tak terbatas serupa tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, seluruh dunia seolah membeku. Tubuh Feng Hao dihentikan dengan paksa. Dia tidak berhenti atas kemauannya sendiri, tapi semacam energi kuat telah muncul, membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Omong kosong. Feng Hao tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tahu bahwa jika tubuhnya dibelenggu dalam situasi ini, tidak akan lebih dari satu detik sampai tubuhnya benar-benar ditembus oleh berkas cahaya kemasan ini. Pada saat itu, bahkan penguasa primordial tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun, pemandangan yang diharapkan Feng Hao tidak muncul. Ini karena Feng Hao juga menemukan bahwa sinar cahaya kemasan yang terus turun, yang memenuhi seluruh ruang, sebenarnya juga memadat. Di depan Feng Hao, ada beberapa sinar cahaya kemasan yang dibekukan secara paksa di udara, tidak dapat terus jatuh sesuai lintasan aslinya. Ini, kekuatan macam apa ini? Apa yang terjadi? Feng Hao sangat terkejut di dalam hatinya. Saat melihat pemandangan ini, selain teror, sebenarnya ada perasaan familiar di hatinya. Adegan ini sangat mirip dengan hukum waktu yang dia pahami. Tentu saja, dengan basis budidaya Feng Hao saat ini, dia secara alami tidak dapat mencapai ini. Namun, penguasa primordial bisa menghancurkan. Tepat pada saat ini, tangisan lembut tiba-tiba memecahkan situasi kaku ini. Seketika, Feng Hao merasa tubuhnya bisa bergerak lagi. Namun, adegan berikut menyebabkan keheranan yang memenuhi wajahnya menjadi semakin pekat. Pada saat ini, berkas cahaya kemasan yang akan jatuh dari langit sepertinya dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat saat mereka dihancurkan dengan paksa pada saat yang bersamaan. Ya, hancur. Sinar cahaya keemasan yang memenuhi langit hancur, berubah menjadi titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi ruang ini. Namun, titik cahaya keemasan ini telah kehilangan kemampuannya. Pada saat ini, Feng Hao menemukan bahwa sosok cantik diam-diam muncul di depannya. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya perak yang sangat menyilaukan, dan tekanan yang tak terlukiskan juga menyebar dari tubuhnya, membentuk semacam perlawanan terhadap aura Chun Suan. Chun, itu sebenarnya dia. Feng Hao tercengang. Dia tidak menyangka Chun benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Benar, jika tubuhnya juga memiliki segel yang sama dengan milik Chun Suan, maka itu masuk akal. Apa sebenarnya asal-muasal organisasi ini? Mereka sebenarnya punya hal yang aneh. Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Terutama adegan tadi, di mana seluruh waktu berhenti, dan kemudian menghancurkan serangan Chun Suan. Sangat mengejutkan. Kamu sebenarnya tidak ragu-ragu membuka segelmu untuk menyerangku demi orang luar. Chun Suan melihat pemandangan ini dan meraung, menanyai Chun Suan di hadapannya. 2512. Feng Hao mengerutkan alisnya ketika dia melihat transformasi Spring. Intuisinya memberitahunya bahwa tubuh Spring dipenuhi oleh kekuatan yang sangat menakutkan, yang seharusnya sama dengan milik Chun Suan. Memang benar, kemampuan organisasi abadi sejati untuk bersaing dengan dua raksasa itu bukan sekadar kata-kata kosong. Melihat pemandangan di hadapannya, Feng Hao menghela nafas. Landasan kekuatan-kekuatan ini seringkali berada di luar imajinasi orang awam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ada teknik rahasia yang menantang surga di dunia ini yang dapat secara paksa meningkatkan ahli Dewa Ilahi tingkat rendah menjadi Dewa Ilahi tinggi. Jika masalah ini dilaporkan kembali ke markas, menurutku akhirmu tidak akan baik. Apakah ada kebutuhan untuk berselisih denganku demi orang luar? Wajah Chun Suan berubah serius ketika dia melihat penampilan spring yang kuat. Dia tahu betul bahwa warisan Dewa yang dia terima adalah hukum ruang, tetapi musim semi telah menerima hukum waktu yang paling misterius. Jika Feng Hao tahu bahwa musim semi memiliki kekuatan yang menantang surga seperti hukum waktu, dia mungkin akan lebih terkejut lagi. Bahkan jika aku dihukum oleh tuanku, itu bukan urusanmu. Dia harus pergi hari ini. Suara spring sangat acuh tak acuh. Matanya dipenuhi cahaya perak, yang membuatnya tampak semakin dingin. Mata Chun Suan perlahan menyipit. Sejujurnya, alasan kenapa dia belum bergerak adalah karena dia takut dengan kekuatan di tubuh spring. Setiap generasi orang suci dan orang suci di organisasi abadi sejati akan menerima warisan semacam ini. Sejak spring menerima warisan, dia tidak bergerak. Oleh karena itu, Chun Suan juga cukup takut dengan musim semi. Penguasa yang sangat besar, bunuh anak itu. Aku akan menghentikan musim semi. Chun Suan segera memikirkan sebuah rencana. Dia berbalik dan meraung ke arah penguasa yang mendalam dan yang lainnya. Menurutnya, apapun yang terjadi, Feng Hao harus mati hari ini. Terlepas dari identitas Feng Hao, di mata Chun Suan, Feng Hao harus mati karena Chun Suan memiliki hubungan baik dengan Chun Suan. Chun Suan adalah tunangan Chun Suan. Penguasa besar, ini urusanku. Kamu berani ikut campur. Setelah mendengar kata-kata Chun Suan, spring menatap dingin kaisar yang mendalam dan guru ilahi lainnya dan berkata, Kamu adalah pengawalku, bukan pengawal Chun Suan. Kamu harus memahami ini. Pada saat ini, penguasa yang mendalam dan yang lainnya berada dalam situasi yang sulit. Mereka tidak bisa mendengarkan kata-kata Chun Suan, dan mereka juga tidak bisa mendengarkan kata-kata Chun Chun. Pertarungan antara dua putra suci dan putri suci telah menyeret mereka ke dalamnya. Sementara mereka berdua pusing memikirkan masalah ini, tatapan Feng Hao diam-diam menyapu sekeliling, mencoba mencari kesempatan untuk pergi. Itu karena Chun Suan telah memahami hukum luar angkasa, jadi mustahil baginya untuk pergi begitu saja. Kecuali spring mampu menahan Chun Suan dan mereka berdua mulai berkelahi, Chun Suan tidak akan bisa mempedulikannya. Hanya dengan begitu Feng Hao bisa pergi dengan lancar. Namun, jelas bahwa Chun Suan ingin menggunakan guru ilahi lainnya untuk membunuh Feng Hao. Dalam hal ini, Feng Hao sekali lagi jatuh ke dalam situasi yang lebih sulit. Sebelumnya, dia mampu menghadapi kekuatan gabungan dari para guru ilahi ini, tetapi kali ini tidak akan semudah itu. Wajah musim semi tertutup es. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya, yang berkedip dengan semacam cahaya ilahi perak. Meskipun pancaran cahaya ilahi ini lembut dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya ia adalah salah satu kekuatan paling misterius di dunia. Hukum waktu. Tangan ramping seperti batu giok musim semi menyapu ke depan, dan pancaran cahaya ilahi putih keperakan berbentuk bulan sabit diam-diam melintasi kehampaan. Namun, yang aneh adalah setelah melesat melintasi kehampaan, pancaran cahaya ilahi perak menghilang tanpa jejak. Bahkan tidak ada sedikitpun riak energi yang menyebar. Tapi setelah kepindahan spring, tidak hanya cunsuan, tapi bahkan ahli seperti penguasa yang mendalam pun mengalami sedikit perubahan ekspresi. Feng Hao dengan erat mengerutkan alisnya. Perasaan ketuhanannya menyelidiki, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa tampaknya ada energi tak berbentuk di ruang itu, dan bahkan perasaan ketuhanannya akan segera dilahap. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao sangat terkejut. Dia segera menarik kembali akal sehatnya. Jika dia sedikit lebih lambat, dia mungkin akan menderita beberapa luka. Feng Hao melihat ruang itu dengan kaget. Itu masih sangat tenang, dan dia bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun gelombang energi. Namun, ada energi tak terlihat di dalamnya. Hukum Waktu Pada saat ini, Feng Hao juga mengenali energi di dalam tubuh spring. Itu adalah salah satu hukum waktu yang dia kenal. Dia sangat terkejut di hatinya, terutama karena dia belum pernah mendengar teknik spring ini. Penguasa yang mendalam, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Spring hanya mengucapkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh. Dia kemudian dengan dingin menatap Chun Suan dan berkata, Sejak saya menerima warisan, saya tidak pernah mengungkapkan betapa kuatnya saya. Sepertinya Anda ingin mencobanya hari ini. Menghadapi sikap provokatif spring, wajah Chun Suan menjadi pucat. Dia dengan erat mengepalkan tangannya. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata ini, Chun Suan mungkin sudah mengambil tindakan. Namun, spring berdiri di depannya, dan dia sama dengannya. Bahkan bisa dikatakan musim semi lebih misterius lagi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat musim semi saat ini. Kamu memaksaku melakukan ini. Chun Suan menggertakkan giginya. Melihat musim semi, kemarahan di hatinya semakin besar. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dari dadanya dan berkata kepada penguasa yang mendalam dan yang lainnya, Apakah kamu masih ingat ini? Melihatnya sama dengan melihat Master Sekte. Kaisar yang mendalam dan yang lainnya terkejut pada awalnya, tetapi segera setelah itu, mereka melihat karakter merah, imortal, pada slip giok di tangan Chun Suan. Segera, wajah para ahli guru ilahi berubah tiba-tiba, dan mereka segera berlutut dengan ekspresi yang sangat hormat. Bahkan ketika spring melihat benda di tangan Chun Suan, wajah cantiknya, yang selalu tertutup es, tergerak. Dia berteriak tanpa sadar, token surgawi naga jelajah, bukankah ini urusan tuanku? Token abadi naga jelajah adalah token yang dipegang oleh penguasa setiap generasi organisasi abadi. Dengan token ini, seseorang dapat memimpin semua seniman bela diri dari organisasi abadi. Dengan itu, seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa di dalam organisasi abadi, status seseorang berada di bawah satu orang dan di atas puluhan ribu. Spring segera berbalik dan mengirimkan pesan kepada Feng Hao, Feng Hao, segera pergi. Jangan melihat ke belakang, saya akan memblokirnya untuk Anda. Spring tahu bahwa dia tidak bisa lagi menghentikan penguasa yang mendalam dan yang lainnya untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, Chun Suan memiliki token abadi naga jelajah. Kata-katanya lebih berbobot daripada kata-kata orang suci seperti dia. 2513 Ketika Feng Hao mendengar rumor Spring, dia tahu bahwa perkembangan situasi saat ini mungkin di luar kendali Spring. Kalau tidak, dia tidak akan mengungkapkan ekspresi seperti itu. Tanpa ragu, siluet Feng Hao tiba-tiba menghilang. Dia bersembunyi di kehampaan dan hendak pergi. Tunggu apa lagi? Bunuh dia. Melihat tindakan Feng Hao, ekspresi menyeramkan muncul di wajah Chun Suan saat dia meraung ke arah Kaisar yang mendalam dan guru ilahi lainnya. Dipahami. Mendengar kata-kata Chun Suan, yang memiliki token abadi naga jelajah, Kaisar yang mendalam dan yang lainnya tentu saja tidak bisa menolak. Segera, Kaisar yang mendalam dan para ahli lainnya berdiri, terutama Kaisar yang mendalam, yang membungkuk sedikit ke arah Chun Suan. Bunuh dia. Kaisar yang mendalam melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan segera memerintahkan yang lain untuk mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, Spring mengambil langkah maju dan menghalangi Kaisar yang mendalam dan yang lainnya. Jika kalian ingin mengejarnya, tentu saja. Tapi kalian harus membunuhku terlebih dahulu. Nada suara musim semi sangat dingin ketika dia melihat ke arah Kaisar yang mendalam dan para ahli lainnya. Dia tahu bahwa betapapun kuatnya dia, dia tidak bisa melawan Kaisar yang mendalam dan yang lainnya. Belum lagi yang lain, hanya Kaisar yang mendalam saja sudah sulit untuk dia hadapi. Gadis suci, lelaki tua ini juga tidak berdaya. Tolong jangan mempersulit kami. Melihat ekspresi Spring, Kaisar yang mendalam juga berada dalam posisi yang sulit. Tapi menghadapi token abadi naga jelajah, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Jika Spring terus menghalanginya, bahkan jika dia harus berurusan dengan Spring, dia tetap harus mengambil tindakan. Musim semi tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Dia memandang semua orang dengan ekspresi tegas. Bahkan jika Kaisar yang mendalam dan yang lainnya ingin mengambil tindakan melawannya, dia harus menghentikan mereka. Bahkan jika dia harus membayar harganya, dia tidak akan ragu. Gadis suci, Minggir, setelah masalah ini, kamu tidak akan bisa menjelaskan dirimu sendiri ketika kamu kembali ke markas. Kaisar yang mendalam menghela nafas. Kenapa kalian tidak mengejarnya? Omong kosong apa yang kalian bicarakan. Biarkan aku menangani Spring. Ketika Chun Suan melihat orang-orang itu dihentikan oleh musim semi, dia meraung marah dan segera menyerang musim semi. Chun Suan menyerang tanpa keraguan sedikitpun, karena dia tahu bahwa dengan Kaisar yang mendalam dan yang lainnya, berurusan dengan Feng Hao adalah tindakan yang berlebihan. Selama Kaisar yang mendalam membunuh Feng Hao, Chun Suan tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Selama dia membunuh Feng Hao, semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, yang ingin dilakukan Chun adalah menunda musim semi. Meskipun Chun Suan tidak bisa mengalahkan musim semi, Kaisar dan Kaisar yang mendalam serta kekuatannya, dia masih bisa terlihat. Saat Chun Suan bergerak, ekspresi Chun-Cun juga sedikit berubah. Gelombang cahaya ilahi perak yang tak terbatas terus menyebar dari tubuhnya. Pada saat itu, dia seperti Dewi Perak, memancarkan tekanan yang tak tertandingi. Di bawah tekanan yang terpancar dari tubuhnya, bahkan Chun Suan, yang telah memahami hukum luar angkasa, merasakan sedikit keterkejutan di hatinya. Kultivasi yang diungkapkan Spring sebenarnya lebih kuat dari miliknya. Hukum Waktu Ini adalah hukum waktu yang paling misterius dalam legenda. Mungkin yang tidak kamu ketahui adalah selama aku membuka segelnya, aku bahkan bisa berdiri bahu-membahu dengan guru ilahi yang sempurna. Inilah sebabnya hukum waktu lebih unggul daripada hukum ruang. Spring dengan acu-ta'acu memandang Chun Suan, yang menyerangnya, dan sudut bibirnya melengkung. Sejak dia menjadi orang suci dan menerima warisan, dia tidak pernah bergerak. Oleh karena itu, kekuatannya menjadi misteri bagi banyak orang dari organisasi surgawi. Namun, Spring, yang tidak pernah bergerak hari ini, juga akan memperlihatkan kecemerlangannya. Di hadapan hukum waktu, hukum ruang tidak mampu bersaing. Waktu adalah yang paling tanpa ampun. Ketika sampai pada kehancuran, mungkin tidak ada yang lebih menakutkan daripada kekuatan waktu. Waktu bisa membuat seorang ahli yang tiada taranya jatuh ke usia senja, dan bahkan bisa mengubah gunung dan sungai menjadi debu. Segera, ketika energi tak terbatas di dalam tubuh sering meledak, seluruh ruang langsung berfluktuasi. Energi tak kasat mata terus menyebar, menutupi sekeliling. Pada saat ini, Kaisar yang mendalam dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Masing-masing dari mereka mulai melambat. Itu bukan karena tubuh mereka ditahan, tapi karena ada kekuatan di sekitar yang mempengaruhi mereka. Tidak ada pengecualian. Bahkan Feng Hao, yang bersembunyi di kehampaan, terpaksa mengungkapkan dirinya. Dia melihat pemandangan di hadapannya dengan takjub dan memahami apa yang sedang terjadi. Hukum waktu. Inilah hukum waktu yang sebenarnya. Itu bisa mengendalikan aliran waktu. Karena musim semi telah menggunakan hukum waktu, aliran waktu di sekitarnya terpengaruh, dan pergerakan Kaisar yang mendalam dan yang lainnya menjadi sangat melambat. Ayo pergi. Aku bisa mengatasinya. Setelah Spring melirik Feng Hao, dia melambaikan tangannya yang seperti bunga bakung dan menyuruh Feng Hao pergi. Dia ingin mempertahankan perwujudan hukum waktu, jadi dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Chun Suan meraung. Segera, pancaran cahaya ilahi kemasan yang menyelaukan muncul di tubuhnya. Dia ingin menerobos aliran hukum waktu dan menyerang Feng Hao. Chun Suan, apakah kamu tidak tahu perbedaan di antara kami? Bahkan jika kamu mengendalikan hukum luar angkasa, kamu bukanlah lawanku, kata Spring samar-samar, dengan dingin menatap ke arah Chun Suan. Aku tidak ingin melakukannya, tapi karena kamu ingin memaksaku, aku akan membiarkanmu melihat perbedaan di antara kita. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menikah denganku. Setelah melepaskan segelnya, kepribadian Spring berubah drastis. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan pancaran cahaya ilahi perak yang menyelaukan masih melekat di sana. Adapun kaisar yang mendalam dan para ahli lainnya, mereka tidak bisa menghentikan musim semi sama sekali. Karena mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Menghadapi pengaruh hukum waktu, mereka merasa tidak bisa menolaknya. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya memiliki token surgawi naga pengembara. Ekspresi Chun Suan berubah drastis. Melihat pancaran cahaya ilahi perak yang menempel di tangan Spring, dia tiba-tiba panik. Aku akan membiarkanmu melihat apa itu kekuatan sebenarnya, kata Spring acuh tak acuh. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Lalu, dia mengepalkan tangannya lagi. Sesaat kemudian, tubuh Chun Suan mengalami perubahan yang mengejutkan. Ah, tubuhku. 2514. Saat adegan ini muncul, semua orang yang hadir sangat terkejut. Pada saat ini, tanda-tanda yang ditunjukkan tubuh Chun Suan sungguh tidak terbayangkan. Hanya Feng Hao yang tahu bahwa energi ini adalah salah satu manifestasi hukum waktu. Hal ini menyebabkan aliran waktu dipercepat berkali-kali lipat, menyebabkan orang-orang dan benda-benda di dalamnya menderita kehancuran hukum waktu yang tanpa ampun. Jika hukum waktu Feng Hao mencapai tingkat tertentu, dia juga akan bisa menggunakan teknik ini. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Spring terlalu menakutkan. Ayo pergi, aku bisa menghentikan mereka di sini. Pada saat ini, Spring perlahan berbalik dan menatap Feng Hao. Feng Hao diam-diam memandangi musim semi saat ini, matanya yang indah dipenuhi dengan warna perak yang cemerlang. Dia tidak tahu kenapa, tapi Feng Hao selalu merasakan rasa asing ketika dia melihat musim semi dalam keadaan ini. Aku harus merepotkanmu untuk urusan hari ini. Feng Hao menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia sedikit gegabuh ketika menerobos ke rumah Fire Flower hari ini. Jika bukan karena bantuan Spring, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Spring menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya sangat acuh tak acuh. Melihat ini, Feng Hao menganggup dan hendak berbalik dan pergi. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Musim semi, yang berada di bawah kendali hukum waktu, tiba-tiba meraung. Tubuhnya, yang berangsur-angsur menua, sekali lagi memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, seperti terik matahari. Musim semi, kamu berani menyerangku. Kamu tidak akan dimaafkan. Raungan marah Chun Suan bergema di seluruh ruangan. Kekuatan hukum waktu muncul di tubuhnya, tetapi Chun Suan tidak benar-benar berniat membunuhnya. Dia hanya menggunakan metode ini untuk menundanya sementara. Huff, tunggu sampai kamu menjadi master organisasi surgawi berikutnya. Musim semi berkata dengan lemah. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan kaisar yang mendalam dan ahli realem master ilahi lainnya. Ketika kaisar yang mendalam dan yang lainnya melihat bahwa tubuh spring benar-benar menampilkan hukum waktu yang begitu kuat, mereka juga tidak berdaya untuk sesaat. Mungkin pemandangan ini lebih cocok untuk mereka. Pertama, mereka bisa menghindari pertarungan dengan spring, dan kedua, mereka bisa menghadapi spring suan. Jika spring ingin mengetahui mengapa kaisar yang mendalam dan yang lainnya tidak menyerangnya, mereka dapat mengatakan bahwa itu semua karena hukum waktu musim semi. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Awalnya, dia hendak berbalik dan pergi, tapi tiba-tiba dia berhenti. Menghadapi cun suan, dia dengan dingin tertawa. Cun suan, kan? Saya pasti akan mengembalikan masalah hari ini seratus kali lipat di masa depan. Feng Hao tidak bisa berbuat apa-apa pada musim semi suan. Lagi pula, ada sebuah wilayah di antara mereka. Salah satunya adalah guru ilahi unggul, sementara yang lainnya adalah kaisar agung. Perbedaannya seperti jarak antara langit dan bumi. Namun, Feng Hao yakin bahwa saat dia bertemu spring suan lagi, dia akan membunuhnya dengan cara apapun. Seorang guru ilahi yang unggul sungguh menakjubkan. Feng Hao percaya pada dirinya sendiri. Selama dia bisa menerobos ke alam master ilahi, dia tidak perlu khawatir menghadapi musim semi suan. Ketika cun suan mendengar kata-kata Feng Hao, dia menjadi semakin marah. Eksistensi macam apa dia, dia tiba-tiba diejek oleh Feng Hao, terutama ketika dia berada dalam keadaan di mana dia tidak bisa menolak. Ah, jangan beritahu aku siapa dirimu. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Raungan marah cun suan bergema tanpa henti. Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Saat mereka bertemu lagi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Segera, dia berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan rumah Fire Flower, Feng Hao tidak berhenti sama sekali. Dia tahu sering bisa menghentikannya untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa menghentikannya terlalu lama. Gangguan di rumah Fire Flower tidaklah kecil. Itu mungkin telah menarik perhatian beberapa ahli, dan bahkan mungkin saja beberapa monster tua dewa lainnya telah ditarik keluar. Jika itu masalahnya, Spring tidak akan bisa melindunginya tidak peduli apa yang dia lakukan. Feng Hao buru-buru maju. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah melepaskan rumah Fire Flower di belakangnya, dan kemudian menunggu Le Xin menghubunginya. Selama dia menangani masalah ini, dia secara alami dapat kembali ke benua seratus ras. Namun, pada saat ini, di dalam rumah kembang api, wajah cantik Spring dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia diam-diam menatap Chun Suan, kaisar yang mendalam, dan guru ilahi lainnya. Setelah beberapa saat, bahkan Spring sendiri tidak dapat merasakan aura yang ditinggalkan oleh Feng Hao. Baru setelah itu, dia menghela nafas lega. Bahkan mereka tidak bisa mengejarku sekarang, gumam Spring pada dirinya sendiri. Spring bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tak lama kemudian, kilau perak cemerlang muncul di tangan rampingnya, dan hukum waktu yang menyelimuti ruang ini menghilang. Tanpa hukum waktu yang dikendalikan musim semi, segala sesuatu yang terkena dampak akan kembali ke keadaan semula. Namun, tubuh Spring Suan kembali ke keadaan semula. Ini adalah aspek yang menakutkan dari hukum waktu. Bahkan bisa membunuh seseorang tanpa mereka sadari. Musim semi, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani menyerangku. Chun Suan meraung marah setelah Spring menghapus hukum luar angkasa. Dia mencengkeram token abadi naga jelajah dengan erat. Di dalam dewa, mereka yang memegang token abadi naga jelajah setara dengan penguasa. Bahkan putra dan putri suci pun harus menundukkan kepala. Namun, kali ini, Spring menentang aturan tersebut. Dia sebenarnya menyerang Chun Suan atas kemauannya sendiri. Jika berita ini sampai ke tangan para dewa, bahkan tuan musim semi pun tidak akan bisa melindunginya. Di kalangan dewa dengan hirarki yang ketat, hal semacam ini bisa dibilang merupakan pelanggaran berat. Itu juga karena Chun Suan tidak mengerti siapa pria yang muncul itu. Dia sebenarnya layak jika Spring mengambil risiko sebesar itu untuknya. Sebagian besar alasannya adalah Chun Suan cemburu pada Feng Hao, karena Spring adalah tunangannya. Namun, ketika tunangan seorang pria rela mengabaikan segalanya demi pria lain, mudah untuk membayangkan betapa marahnya Chun Suan. Namun, ekspresi Spring tidak berubah sama sekali. Cahaya perak cemerlang yang menyelimuti tubuhnya juga perlahan menghilang. Pada saat ini, musim semi secara bertahap kembali ke keadaan semula, tetapi dia terlihat jauh lebih buruk dari sebelumnya. 2515 Itu urusanku. Itu bukan urusanmu. Spring melirik Chun Suan dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu memang cukup naif untuk menikah denganku, aku hanya ingin memberitahumu, jangan terbawa oleh angan-anganmu saja. Kata-kata Spring jelas penuh dengan sarkasme. Pertama, dia sangat membenci Chun Suan. Kedua, dia sama sekali tidak menyetujui apa yang disebut pernikahan ini. Jika bukan karena tuannya yang menyetujuinya atas namanya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bagus-bagus-bagus. Chun Suan sangat marah hingga dia tertawa. Dia menunjuk ke Spring dan berkata, itu bukan urusanku. Lalu aku akan melakukan sesuatu sesuai dengan aturan sekte surgawi. Aku memiliki token surgawi naga pengembara di tanganku, dan kamu masih berani menyerangku. Ini adalah sebuah tindakan ketidaktaatan. Ketika kamu kembali ke sekte, bahkan tuanmu tidak akan bisa melindungimu. Saat ini, Chun Suan sepertinya sudah gila. Dia awalnya berpikir bahwa Spring akan menundukkan kepalanya kepadanya, tetapi dia melihat bahwa Spring masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, seolah-olah dia tidak peduli padanya sama sekali. Saat ini, dia bahkan lebih marah. Namun, pada saat ini, aura yang lebih agung tiba-tiba datang dari luar rumah Fire Flower. Aura ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh rumah Fire Flower. Ekspresi Chun Suan dan Spring berubah. Mereka tahu betul siapa sumber aura ini. Bahkan wajah kaisar yang mendalam dan yang lainnya berubah saat mereka mengungkapkan ekspresi hormat. Seolah-olah orang yang akan tampil memiliki latar belakang yang bagus. Setelah beberapa saat, aura agung itu menghilang. Namun, Chun Suan dan Spring dapat dengan jelas merasakan bahwa pemilik aura ini telah tiba di samping mereka. Salam, Tuan. Salam, Tuan. Ekspresi Chun Suan dan Chun Suan sedikit berubah. Mereka segera menjadi hormat. Salam, Tuan. Kaisar yang mendalam dan yang lainnya semuanya berlutut di tanah. Jika berita ini tersebar, banyak orang akan tercengang. Sekelompok guru ilahi yang bermartabat sebenarnya berlutut di depan seseorang. Seberapa tinggi status orang ini untuk bisa melakukan ini? Setelah beberapa saat, sedikit riak menyebar di angkasa. Sosok buram muncul di samping Chun Suan dan Spring. Sosok ini bukanlah tubuh nyata, tapi perasaan ketuhanan yang kabur. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. Ada apa dengan kalian berdua? Suara yang sangat serius tiba-tiba terdengar dari kesadaran ilahi yang kabur. Jelas, ketika dia muncul, dia juga merasakan bahwa segel Chun Suan dan Spring telah dibuka. Namun, masalah membuka segel mereka tidak sesederhana itu. Spring tidak mengatakan apa-apa, tapi Chun Suan, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia mencibir, bukankah musim semi ini yang terjadi? Dia sebenarnya langsung menyerangku. Bahkan setelah aku mengeluarkan token surgawi naga pengembara, dia bahkan ingin berurusan denganku. Spring diam-diam melirik Chun Suan. Dalam hatinya, dia dipenuhi dengan rasa jijik. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi putra suci dari organisasi abadi? Itu sungguh konyol. Musim semi, apa yang terjadi? Mendengar itu, wanita misterius itu tampak sedikit tidak senang. Dialah yang memberikan token surgawi naga pengembara kepada Chun Suan. Adapun arti dari token surgawi naga pengembara, itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang di organisasi abadi. Sekarang setelah Spring melakukan ini, dia pasti melanggar peraturan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Musim semi menggelengkan kepalanya. Dia tidak bermaksud menjelaskan terlalu banyak karena dia merasa terhina. Pada saat yang sama, dia juga tidak ingin melibatkan Feng Hao. Ya, mendengar penjelasan Spring, suara wanita misterius itu menjadi semakin tidak senang. Dia jelas tahu bahwa Spring adalah muridnya. Dengan karakternya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah masalah ini tidak sesederhana apa yang dikatakan Chun Suan. Pasti ada cerita tersembunyi di baliknya. Chun Suan, ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku ingat kamu menerima pesan dari Kaisar yang mendalam yang mengatakan bahwa seseorang menculik Spring. Saat ini, dia juga ingin menyelesaikannya. Baginya, Spring adalah muridnya. Dia tidak ingin menghukum Spring karena masalah ini, tetapi jika dia tidak melakukan apapun, akan sulit baginya untuk membangun prestise. Memang benar, ketika aku bergegas, aku melihat seorang pria misterius. Kupikir musim semi tidak seperti yang dikatakan Kaisar yang mendalam. Namun, ketika aku melihat pria itu mencurigakan, aku ingin membuatnya tetap di sini. Dan menginterogasinya, siapa yang tahu pria itu ingin pergi. Aku hendak bergerak, tetapi pada akhirnya, Spring menyerangku karena dia, bahkan setelah melihatku mengeluarkan token surgawi naga pengembara. Kata-kata Chun Suan terkesan sederhana, namun kenyataannya, ada makna tersembunyi di baliknya. Jika Feng Hao ada di sini dan mendengar kata-kata Chun Suan, dia mungkin akan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Chun Suan ingin membuat Feng Hao tetap tinggal. Hanya saja Chun Suan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Chun Suan, kulitmu sangat tebal. Kamu bahkan berani mengatakan kebohongan seperti itu dengan mata terbuka. Spring mencibir dan menatap Chun Suan. Matanya penuh ejekan. Dia semakin meremehkan Chun Suan. Apakah dia masih laki-laki? Anda, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ekspresi Chun Suan menjadi semakin marah. Apalagi saat dia melihat tatapan Spring, dia tidak tahu kenapa, tapi dia mengungkapkan perasaan malu di hatinya. Apakah kamu mengatakannya dengan benar lagi? Musim semi tidak mundur sama sekali. Cukup, Spring. Katakan saja siapa pria itu. Saat ini, sosok misterius itu melihat mereka berdua bertengkar. Dia mengerutkan kening dan segera melambaikan tangannya untuk menghentikan pertengkaran mereka berdua. Keduanya adalah putra suci dan putri suci dari dewa surgawi, namun mereka berperilaku seperti itu. Sungguh memalukan jika disebarluaskan. Namun, Spring menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Sepertinya dia masih tidak ingin menyebut nama Feng Hao, bahkan ketika dihadapkan pada pertanyaan tuannya. Segera, ketika wanita misterius itu melihat ekspresi Chun, dia merenung sejenak sebelum berkata dengan suara acuh-ta'acuh, jika aku tidak salah, pria itu pastilah Feng Hao. Mendengar ini, tubuh halus Spring tiba-tiba bergetar. Dia tidak berharap tuannya mengetahui bahwa itu adalah Feng Hao dengan mudah. Segera, sedikit kepanikan muncul di wajah cantiknya. Perkembangan masalah ini jauh melebihi ekspektasinya. Sekarang, hampir tidak ada cara untuk menyembunyikannya. 2.516 Menghadapi ekspresi tuannya, Spring tetap diam. Dia tahu bahwa hampir mustahil untuk menyembunyikannya. Dia takut akan sulit menyembunyikan masa lalunya. Tidak banyak pria yang pernah menjalin hubungan denganmu. Selain Feng Hao itu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Kata wanita misterius itu acuh-ta'acuh. Kata wanita misterius itu dengan acuh-ta'acuh. Ketika dia melihat ekspresi Spring, dia yakin pria yang baru saja muncul adalah Feng Hao. Benar, itu dia. Musim semi tidak terus menyembunyikannya. Wajah cantiknya sedikit menegang dan dia berkata, terus kenapa? Feng Hao, dari mana asal bocah kecil ini? Kamu masih bertanya tentang apa? Hanya ini saja sudah cukup untuk mempersulitmu. Chun Xuan, yang berada di sebelahnya, sudah marah karena malu. Dia sama sekali tidak peduli dengan keberadaan wanita misterius itu. Dia memandang Spring dengan ekspresi sombong. Kali ini, meski wanita misterius itu ingin berpihak pada Spring, itu mustahil. Alasan mengapa organisasi abadi ada adalah karena hirarki yang ketat. Bahkan jika Anda seorang penguasa, Anda tidak dapat mengubah peraturan ini. Wanita misterius itu melirik Chun Xuan dengan acuh-ta'acuh. Ada sedikit ketidaksenangan di matanya. Tapi tidak peduli apa, Chun Xuan memiliki token abadi naga pengembara yang dia berikan padanya. Sekarang Chun Xuan telah menyerang Chun Xuan, jika itu orang lain, mereka pasti akan mati. Tapi Spring adalah muridnya, jadi dia pasti tidak ingin dihukum. Musim semi, pasti ada alasan mengapa kamu membiarkannya pergi. Katakan padaku, jika tidak, kamu tidak hanya akan dihukum, tetapi Feng Hao juga akan diburu oleh organisasi abadi. Wanita misterius itu memandang Spring, berharap dia akan menceritakan segalanya padanya. Lagi pula, jika Spring tidak bekerja sama, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara pribadi. Spring sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak meragukan perkataan wanita misterius itu. Begitu dia membuat keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Jelas, jika Feng Hao diburu oleh seluruh organisasi abadi, dia juga akan merasa sangat bersalah. Namun dalam situasi saat ini, Spring tidak bisa terus berdiam diri. Kemungkinan besar dia mengetahui keberadaan Evil Immortal Supreme. Setelah hening beberapa saat, Spring akhirnya berbicara. Bukan lagi gilirannya untuk terus bersembunyi. Entah itu untuk dirinya sendiri atau demi keselamatan Feng Hao, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan apa yang dia duga. Namun, apa yang Spring tidak ketahui adalah bahwa dia akan membawa lebih banyak masalah pada Feng Hao ketika dia mengatakannya dengan lantang. Apa katamu? Mengikuti kata-kata Spring, wajah semua orang tiba-tiba membeku. Penguasa abadi yang jahat. Empat kata sederhana ini, tetapi bagi semua orang di organisasi abadi, itu adalah keyakinan yang tak tergoyahkan. Bahkan emosi wanita misterius itu sedikit tidak normal. Dia tidak bisa mempertahankan ekspresi tenangnya. Dia tiba-tiba menatap Spring dan berkata dengan sungguh-sungguh, Spring, apakah yang kamu katakan itu benar? Musim semi, apakah kamu gila? Kamu sebenarnya bercanda tentang penguasa abadi yang jahat. Chun Suan kaget dan marah. Jelas sekali, dia mengira itu hanyalah alasan untuk musim semi. Siapa Feng Hao? Dia hanyalah bocah nakal tanpa nama. Bagaimana dia bisa mengetahui keberadaan Evil Immortal Sovereign? Sejak penguasa abadi jahat menghilang, seluruh organisasi abadi telah mencari keberadaannya. Namun, selama bertahun-tahun, banyak ahli yang dengan susah payah mencarinya, tetapi tidak berhasil. Hari ini, mereka diberitahu bahwa Feng Hao mengetahuinya. Ini benar-benar mustahil. Saintes, mohon pertimbangkan kembali. Anda tidak bisa begitu saja membicarakan hal ini. Hati Kaisar yang mendalam bergetar saat dia berbicara dengan cemas. Jika itu terkait dengan Evil Immortal Sovereign, maka masalah ini mungkin tidak sederhana. Saya hanya mengatakan bahwa dia mungkin tahu. Saya tidak yakin. Spring memandang semua orang dengan ekspresi tenang. Akhirnya, tatapannya tertuju pada tuannya, dan dia berkata dengan tenang, Meskipun aku tidak tahu mengapa dia ingin memata-matai organisasi abadi kita, dia kemudian mengenaliku, jadi apa yang disebut ancaman tidak terjadi. Lalu, apa yang mendasari tebakanmu? Suara wanita misterius itu menjadi sangat serius. Tubuhnya, yang dibentuk oleh Divine Sense-nya, terus-menerus mengeluarkan riak. Ini menunjukkan bahwa suasana hatinya saat ini sangat tidak stabil. Tidak diketahui berapa generasi organisasi abadi yang telah bekerja keras untuk menemukan keberadaan penguasa abadi jahat. Bahkan mereka sendiri sudah lupa sudah berapa tahun sejak Evil Immortal Sovereign menghilang. Tapi hari ini, mereka akhirnya menemukan keberadaan Evil Immortal Sovereign. Sejak dia muncul, dia terus-menerus bertanya tentang penguasa abadi jahat. Terlebih lagi, ketika aku bertanya kepadanya secara tidak langsung, dia menyembunyikan beberapa hal. Itu sebabnya aku curiga. Musim semi menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dia mungkin juga menceritakan semuanya pada mereka. Omong kosong, bagaimana mungkin? Chun Suan bingung dan jengkel. Ia menatap tajam ke arah spring dan berkata, Apa menurutmu kau bisa lolos dengan mengungkit Evil Immortal Sovereign? Masalah ini tidak sesederhana itu. Diam, kalau bukan karena kakekmu, aku pasti sudah melumpuhkanmu sekarang. Namun, wanita misterius itu dengan dingin menatap Chun Suan. Kata-katanya yang sedingin es keluar dari bibir merahnya. Dalam sekejap, seluruh ruangan sepertinya berhenti. Bahkan kaisar yang mendalam dan yang lainnya gemetar. Mereka bisa merasakan suatu kekuatan yang membuat hati mereka bergetar dari tubuh wanita itu. Auranya seperti gunung berapi yang akan meletus. Bahkan wajah Chun Suan tiba-tiba menjadi pucat. Jelas sekali, dia bisa merasakan tekanan yang datang dari wanita misterius itu. Tidak peduli betapa bingung dan jengkelnya Chun Suan, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Namun, dia mengingat semua yang ada di hatinya. Dia membenci musim semi, membenci Feng Hao. Melanjutkan. Setelah membuat Chun Suan tutup mulut, wanita misterius itu meminta Spring untuk melanjutkan. Bagaimanapun, masalah ini bukanlah lelucon. Itu melibatkan penguasa abadi yang jahat. Itu saja. Lalu, Chun Suan datang. Dia bersikeras agar Feng Hao tetap tinggal. Dia bahkan ingin mengambil tindakan melawan Feng Hao. Itulah yang terjadi selanjutnya. Musim semi menggelengkan kepalanya. 2517. Spring dengan dingin menatap Chun Suan dan mencibir di dalam hatinya. Anda masih ingin memfitnah saya. Sekarang, saya akan membiarkan Anda mencicipinya. Mari kita lihat apa lagi yang ingin Anda katakan. Kini, persoalan tersebut kembali terjerat dan kembali ke titik awal. Seolah-olah tidak ada yang terucap. Namun, semua orang tahu bahwa Feng Hao mungkin mengetahui keberadaan penguasa abadi jahat. Wanita misterius itu terdiam beberapa saat, sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya menyapu semua orang saat dia berkata, kalian berdua harus segera kembali ke markas besar dan menjelaskan kepada banyak tetua parlemen. Biarkan mereka memutuskan siapa yang benar atau salah. Parlemen adalah eksistensi unik di organisasi surgawi. Itu mirip dengan pavilion penatua dari dua kekuatan penguasa. Namun, perbedaan antara kedua kekuatan penguasa tersebut adalah bahwa parlemen organisasi surgawi adalah kebalikannya. Mereka mempunyai hak untuk memutuskan masalah-masalah organisasi surgawi. Bahkan jika Tuan Spring adalah penguasanya, dia tidak bisa membuat keputusan sendirian. Beberapa hal penting harus dibicarakan dengan pimpinan parlemen. Masalah hari ini jauh melampaui ekspektasi wanita misterius itu. Selain itu, Evil Immortal Sovereign juga terlibat. Masalah seperti ini harus dibicarakan dengan pimpinan parlemen. Benar atau salah, dibandingkan dengan keberadaan Evil Immortal Sovereign, itu tidak penting. Di hati semua orang di organisasi surgawi, tidak ada yang lebih penting daripada keberadaan Evil Immortal Sovereign. Wajah Chun Suan pucat pasti. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sejak beberapa waktu lalu, dia tidak mengatakan apapun. Namun, hatinya sudah dipenuhi amarah yang gila. Dia merasa semuanya disebabkan oleh Feng Hao. Dia juga mengingat nama ini di dalam hatinya. Tidak peduli apa, Feng Hao ini harus mati. Sebuah pemikiran gila muncul di hati Chun Suan. Namun, dia mengendalikan emosinya dan tidak mengungkapkannya. Sebaliknya, dia punya perhitungan sendiri di dalam hatinya. Feng Hao harus mati. Sosok wanita misterius itu perlahan menghilang. Karena bukan tubuh aslinya yang turun, itu adalah tubuh yang dibentuk oleh untayan indera ketuhanannya. Saat ini, Chun Suan dan Spring kembali ke markas untuk menjelaskan kepada para tetua parlemen. Pada saat ini, ekspresi kaisar yang mendalam menjadi sangat suram karena dia juga salah satu perwakilan dari parlemen. Mungkin akan sulit baginya untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas. Jika apa yang dikatakan Spring benar, maka itu pasti akan menjadi masalah yang sangat mengejutkan bagi seluruh organisasi abadi. Bahkan dapat diprediksi bahwa setelah hal itu dikonfirmasi, mungkin para tetua dari seluruh dewan tidak lagi bisa tetap tenang, dan bahkan mungkin mencari Evil Immortal Supreme dengan segala cara. Di sisi lain, jika terbukti bahwa semua yang dikatakan Spring hari ini hanya untuk membantu Feng Hao, maka Spring dan Feng Hao akan dihukum di mana-mana. Spring bahkan mungkin dicopot dari gelar saintesnya. Adapun Feng Hao, dia mungkin tanpa ampun akan diburu oleh para dewa. Singkatnya, apapun yang terjadi, kemungkinan besar orang bernama Feng Hao tidak akan mengalami masa-masa yang mudah dalam beberapa hari mendatang. Chun Suan dan Chun Chun diam-diam menyaksikan wanita misterius itu menghilang. Kemudian, Chun Chun menatap Chun Suan tanpa ekspresi, mendengus dingin, dan melambaikan tangannya, pergi bersama kaisar yang mendalam dan yang lainnya. Huff, bau sekali, aku akan membuatmu menyesal. Chun Suan melihat sosok Chun Chun yang pergi, dan hatinya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Terlepas dari apakah itu Feng Hao atau Chun Suan, mereka pasti tidak memiliki akhir yang baik. Pada saat ini, Feng Hao, yang terbang dengan kecepatan tinggi, tentu saja tidak tahu masalah apa yang akan dia hadapi. Seluruh organisasi abadi terguncang karena penampilannya. Saat ini, dia sudah berada jauh dari rumah kembang api, karena dia tahu betul bahwa begitu ahli rumah kembang api lainnya menyusulnya, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Orang suci terkutuk itu, mari kita lihat betapa sombongnya kamu saat aku bertemu denganmu lagi. Feng Hao terbang dengan kecepatan tinggi, dan hatinya dipenuhi amarah. Jika bukan karena dia khawatir tentang keberadaan hukum surgawi, dia akan langsung menggunakan semua kekuatan sembilan kemurkaan surgawi ekstrim untuk bertarung. Jika itu terjadi, meskipun dia tidak bisa mengalahkan Chun Suan, Chun Suan juga tidak akan bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, Feng Hao telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan bahkan jika dia menghadapi Chun Suan, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Menjadi lebih kuat, Kaisar Agung masih belum cukup kuat. Guru ilahi, saya harus menemukan cara untuk menjadi guru ilahi sesegera mungkin. Banyak pemikiran terlintas di benak Feng Hao. Sejak dia menjadi Kaisar Agung, belenggu dunia ini telah hancur total. Para ahli yang tidak aktif di masa lalu semuanya telah terbangun. Awalnya, Kaisar Agung setengah langkah sudah cukup untuk bergerak tanpa hambatan di dunia penglai, namun jika dilihat sekarang, Kaisar Agung hanyalah permulaan. Guru ilahi, saat ini, tidak peduli di dunia penglai atau di benua seratus ras, tanpa kekuatan seorang guru ilahi, seorang guru ilahi tidak dapat dianggap sebagai seorang ahli. Jika bukan karena Feng Hao memiliki kekuatan murka surgawi, dia mungkin tidak berbeda dari Kaisar Agung biasa. Dalam hati Feng Hao, seorang guru ilahi hanyalah salah satu tujuannya. Dia telah melihat kekuatan seorang penguasa, jadi dibandingkan dengan seorang guru ilahi, dia bahkan lebih ingin menjadi seorang penguasa. Penguasa belum pernah muncul di benua seratus ras, dan dia juga pernah mendengar bahwa penguasa tidak dapat muncul di benua seratus ras. Dengan kata lain, tidak peduli betapa mengerikannya bakat suatu eksistensi, mustahil untuk menembus kutukan ini. Penguasa hanya bisa dilahirkan di dunia penglai. Meski begitu, Feng Hao tidak mempercayainya. Dahulu kala, sebelum dia menjadi Kaisar Agung setengah langkah, dia telah mendengar orang mengatakan bahwa jalan surgawi telah dibelenggu dan tidak ada yang bisa mematahkannya. Namun, pada akhirnya, Feng Hao mengandalkan kerja kerasnya sendiri dan mencapai sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun selama jutaan tahun. Di era ini, dia mematahkan belenggu jalan surgawi dan menjadi Kaisar Agung. Karena itu, Feng Hao sangat yakin bahwa selama dia bertahan, dia juga bisa menjadi penguasa pertama di benua seratus ras. Harus diketahui bahwa bahkan nihiliti guru ilahi dan yang lainnya di masa lalu tidak dapat menjadi penguasa. Jika dia bisa mematahkan kutukan ini, maka benua seratus ras tidak lagi kalah dengan dunia penglai. Alasan mengapa dunia penglai begitu tinggi dan perkasa adalah karena keberadaan penguasa. Namun, ketika Feng Hao menjadi penguasa, itu pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Semua orang akan tahu bahwa bukan tidak mungkin seorang penguasa akan muncul di benua seratus ras. 2518 Sekarang Feng Hao telah benar-benar meninggalkan sekitar rumah Fire Flower, dia menuju ke puncak Ling Xiao. Ini karena potongan batu giok yang dia berikan kepada Hao Tian mengandung jejak kesadaran ilahi miliknya sendiri. Jejak itu hanya bisa dibuka oleh Le Xin. Jika orang lain membukanya, mereka akan segera menghancurkan dirinya sendiri. Apalagi Feng Hao juga bisa merasakannya. Sekarang setelah beberapa hari berlalu, Feng Hao menduga potongan batu giok itu seharusnya ada di tangan Le Xin. Jadi, selama dia pergi sesuai tempat yang telah disepakati sebelumnya, dia akan bisa bertemu Le Xin dengan lancar. Tempat yang telah disepakati Feng Hao di jalur batu giok adalah pegunungan dekat puncak Ling Xiao, yang disebut pegunungan hantu. Pegunungan hantu adalah pegunungan yang dipenuhi binatang iblis. Di dunia penglai, terdapat ribuan barisan pegunungan seperti itu. Segera, Feng Hao meningkatkan kecepatannya dan bergegas secepat mungkin. Karena waktu yang disepakati adalah tujuh hari, dia sempat tertunda beberapa hari karena urusan organisasi surgawi. Rumah Fire Flower terletak cukup jauh dari puncak Ling Xiao. Bahkan jika Feng Hao bergegas, itu masih membutuhkan waktu. Namun, Feng Hao tidak menunda terlalu banyak. Sepanjang jalan, tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Jelas, tidak ada pengejar, jadi Feng Hao menghela nafas lega. Di pavilion tinggi di puncak Ling Xiao, sesosok wanita anggun bersandar di pagar pembatas, memandangi pemandangan di kejauhan. Dia adalah Le Xin. Le Xin, kamu linglung. Namun, pada saat ini, sebuah suara perlahan terdengar dari belakangnya, memecah kesunyian di sini. Le Xin tiba-tiba pulih dan melihat ke belakang. Seorang pria parubaya berjubah brokat muncul di depannya. Melihat orang yang datang, Le Xin tersenyum dan berkata, Ayah, mengapa ayah ada di sini? Orang yang datang adalah Ayah Le Xin, pemimpin puncak-puncak Ling Xiao. Mirip dengan penguasa lembah-lembah Suandao, dia adalah orang yang bertanggung jawab di permukaan, namun kenyataannya, dia tidak memiliki keputusan akhir di puncak Ling Xiao. Bukan apa-apa. Sejak aku bertemu denganmu di Hautian, aku merasa kamu telah banyak berubah. Pria parubaya itu memandang Le Tian saat ekspresi penuh kebajikan muncul di wajahnya. Dia sangat mencintai putrinya. Tidak ada yang abnormal pada hal itu. Bukankah sama saja, sudut mulut Le Tian melengkung, tapi dia tidak menjelaskan apapun. Bagaimanapun, dia tidak ingin orang lain tahu bahwa Feng Hao telah muncul di benua penglai. He he, putriku sudah besar. Dia selalu punya rahasia kecilnya sendiri. Lupakan saja, aku tidak akan bertanya padamu. Aku kebetulan lewat dan ingin bertemu denganmu, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Bukankah kakak kedua akan menikah dengan Huang Fu Hu Shuang dari lembah Suandao? Mengapa kamu masih begitu bebas? Le Xin menutup mulutnya dan bertanya. Bukannya aku tidak tahu karakter kakak keduamu. Apalagi pernikahan ini hanyalah pertukaran keuntungan antara dua kekuatan. Dengan karakter kakak keduamu, apalagi yang bisa terjadi? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya ketika mendengar Le Xin menyebutkan masalah ini. Saat menyebut saudara laki-laki keduanya, Le Xin tersenyum pahit. Kakak keduanya cukup terkenal di High Heaven Peak, tapi dia terkenal kejam. Tingkat kultivasinya tidak lemah, namun ia menyukai wanita dan sering tinggal di beberapa rumah pelacuran. Secara umum, orang seperti dia tidak akan membuat banyak kemajuan dalam budidaya seni bela diri mereka. Namun, saudara laki-laki keduanya adalah keberadaan yang aneh. Bahkan jika dia berpada wanita sepanjang hari, budidayanya tidak lemah. Di antara generasi muda di seluruh puncak Ling Xiao, dia menduduki peringkat teratas. Dia tidak akan keberatan dengan pernikahan kali ini. Bagaimanapun juga, penampilan Huang Fu Hushuang begitu memukau sehingga sudah menjadi rahasia umum di dunia penglai. Bagi orang seperti dia, mendapatkan istri cantik tanpa alasan adalah sesuatu yang sangat membuatnya bahagia. Ayah, jika suatu saat kepentingan sekte terlibat, apakah saya juga akan seperti ini? Lesin tiba-tiba terdiam beberapa saat, sebelum dia mengangkat kepalanya dan bertanya. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam nada suaranya saat dia melihat ke langit di kejauhan. Dari waktu ke waktu pasti ada burung yang lalu lalang. Tiba-tiba ia merasa iri dengan burung-burung yang bisa terbang bebas di angkasa, tidak seperti dirinya yang seperti burung yang seharian hidup di dalam sangkar dan hanya bisa memandangi langit di luar. Mendengar pertanyaan putrinya, pria parubaya itu jelas terpana, namun tak lama kemudian ia terdiam. Suasana di antara mereka berdua tiba-tiba menjadi berat. Mendesah. Pria parubaya itu menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Lesin dan berkata, bagi orang-orang seperti kita, jika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus membayar sesuatu. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan sesuka kita. Ketika Lesin mendengar kata-kata ayahnya, dia tersenyum pahit. Memang benar, ambillah dia sebagai contoh. Dia adalah orang suci dari puncak Lingxiao. Gelar ini cukup gemilang, dan dia memiliki status mulia yang tidak dapat dicapai banyak orang seumur hidupnya. Dia memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya, dan dia bahkan tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, salah satu konsekuensinya adalah dia tidak memiliki kebebasan. Setidaknya dalam hal pernikahan, bahkan jika dia adalah orang suci, nasibnya akan menjadi kepentingan sekte tersebut. Tidak ada yang bisa menghindarinya kecuali seseorang menghianati sekte tersebut dan menyerahkan segalanya. Namun, Letian tidak bisa melakukan ini, dan puncak Lingxiao tidak mengizinkannya melakukannya. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Hal-hal ini bukan untuk kamu putuskan. Bahkan berlebihan untuk mengatakan bahwa aku pun tidak dapat memutuskan jalan masa depanmu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari ini. Nasib putrinya bukanlah sesuatu yang bisa ia kendalikan. Tidak apa-apa. Aku hanya menghela nafas. Aku mengerti. Le Xin tersenyum, meski senyumnya dipaksakan. Dia berkata kepada pria parubaya itu, Ayah, Ayah boleh melanjutkan pekerjaanmu. Saya akan tinggal sebentar. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Setengah bulan lagi, itu akan menjadi hari di mana kakak keduamu akan menikah dengan Huang Fu Hsuang. Saat itu, kamu harus berdandan cantik. Orang bilang Huang Fu Hsuang adalah yang tercantuk di dunia. Seluruh dunia penglai, tapi saya tidak terlalu mempercayainya. Hanya putri saya yang dapat menyandang gelar ini. Pria parubaya itu juga tertawa. Setelah melihat Le Xin tidak memiliki ekspresi aneh, dia berbalik dan pergi. Lagi pula, dia punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Melihat sosok ayahnya yang akan pergi, senyuman di wajah cantik Le Xin perlahan membeku. Pada akhirnya, dia bahkan secara bertahap menjadi tanpa ekspresi. Dia berbalik dan melihat kekejauhan. Arah itu adalah tempat di mana gunung hantu berada. Feng Hao, apakah kamu sudah sampai? Pada saat ini, Feng Hao secara bertahap mendekati puncak cakrawala tinggi. Bahkan sebelum memasuki puncak cakrawala tinggi, Feng Hao sudah bisa melihat banyak murid dari puncak cakrawala tinggi. Sebagai warisan kuno dunia penglai, puncak cakrawala tinggi mempunyai fondasi yang sangat mengerikan. Sebagai salah satu dari dua kekuatan penguasa, lokasi sekte tersebut tidak seperti sekte lainnya, yang tersembunyi di beberapa tempat yang sangat rahasia. Sebaliknya, alasan mengapa puncak cakrawala tinggi disebut puncak cakrawala tinggi adalah karena letaknya di tengah pegunungan yang tak berujung. Di pegunungan ini, terdapat total 108 puncak, dan setiap puncak dimiliki oleh seorang ahli di atas alam Kaisar Agung. Di puncak cakrawala tinggi, terjadi fenomena yang sangat menarik. Setelah menerobos alam Kaisar Agung, seseorang dapat memberikan tantangan. Seseorang dapat memilih salah satu dari 108 puncak dan memberikan tantangan kepada ahli yang bertanggung jawab atas puncak tersebut. Selama seseorang menang, dia akan menjadi pemimpin puncak dari puncak itu. Hanya dengan menjadi master puncak, seseorang dapat dianggap sebagai andalan puncak cakrawala tinggi. Bagaimanapun juga, seseorang harus berada di atas alam Kaisar Agung agar memiliki kualifikasi untuk menantang master puncak. Melihat pegunungan cakrawala tinggi di kejauhan, puncak megamengjulang tinggi hingga keawan. Itu adalah sebuah karya seni yang menakjubkan. Di sekitar pegunungan cakrawala tinggi, ada sebuah kota kuno bernama Kota Cakrawala Tinggi. Kota Cakrawala Tinggi sangatlah luas. Selain sebagian besar murid biasa dari puncak cakrawala tinggi, ada juga beberapa ahli dunia pengelai lainnya. Saat ini, Feng Hao sedang berdiri tidak jauh dari Kota Cakrawala Tinggi. Masih ada dua hari sebelum waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, Feng Hao harus tinggal di Kota Cakrawala Tinggi selama dua hari sebelum pergi ke pegunungan hantu untuk bertemu dengan Lesin. Mengangkat bahunya, Feng Hao dengan santai memasuki Kota Cakrawala Tinggi. Karena khawatir, Feng Hao mengubah penampilannya lagi. Kali ini, dia terlihat cukup muda, tapi dia masih tidak bisa mengubah rambutnya yang sudah putih bersih. Ini membuat Feng Hao sedikit tertekan, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia hanya bisa menyerah. Setelah mengubah penampilannya, Feng Hao tidak perlu khawatir tentang apakah akan ada mata-mata dari organisasi surgawi di sini dan apakah mereka akan menemukan keberadaannya atau tidak. Tempat ini adalah di mana puncak Ling Xiao berada. Tidak peduli apapun, organisasi dewa pasti memiliki beberapa mata-mata, terutama di tempat prostitusi seperti itu. Sekarang dia mengetahui metode pengorganisasian para dewa, mereka biasanya bersembunyi di beberapa tempat dari berbagai agama. Dengan cara ini, dia dapat mengumpulkan banyak informasi, dan tidak akan mudah ditemukan oleh orang lain. Oleh karena itu, setelah Feng Hao memasuki Kota Cakrawala Tinggi, dia memperhatikan lingkungan sekitar. Memang benar, seperti yang dia duga, ada beberapa rumah bordil di Kota Cakrawala Tinggi. Selain itu, ada beberapa tempat yang cukup layak. Mereka harus menjadi cabang dari organisasi abadi. Sambil menggelengkan kepalanya, Feng Hao tidak punya rencana untuk menemukan masalah dengan organisasi dewa. Bagaimanapun, dia baru saja menyinggung musuh seperti Chun Suan. Hanya Tuhan yang tahu jika organisasi dewa akan mengirimkan beberapa orang aneh. Pada saat itu, dia akan berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya. Berdiri di tengah Kota Cakrawala Tinggi, Feng Hao tersenyum pahit saat dia melihat kerumunan yang ramai. Lalu, dia melirik ke depan. Tampaknya ada sebuah bangunan yang cukup bagus, yang sepertinya adalah sebuah penginapan. Lupakan saja, ayo cari tempat menginap dulu. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dalam dua hari ini, dia hanya bisa tinggal di Kota Cakrawala Tinggi. Segera, dia berjalan menuju gedung tersebut dan melihat nama bangunan tersebut, Immortal Trampling Tower. Melihat nama penginapannya, ekspresi Feng Hao tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi aneh. Menara penginjak abadi, nama ini memang sangat mendominasi, tapi sepertinya sedikit bertentangan dengan organisasi para dewa. Terlebih lagi, yang membuat Feng Hao merasa aneh adalah bahwa menara penginjak abadi jelas terletak di daerah yang sangat ramai, namun tidak banyak orang yang masuk dan keluar dari menara penginjak abadi. Inilah yang membuat Feng Hao merasa aneh. Saudaraku, saya ingin bertanya, apa itu menara penginjak abadi? Saat ini, Feng Hao hanya bisa menghentikan orang yang lewat dan bertanya. Kamu baru di sini, kan? Kamu bahkan tidak tahu tentang menara penginjak abadi. Ketika pejalan kaki melihat pertanyaan Feng Hao, dia segera mengungkapkan ekspresi aneh. Dengan satu pandangan, dia tahu bahwa Feng Hao baru saja tiba di kota Cakrawala Tinggi. Saudaraku, penglihatanmu bagus. Saya datang dari tempat lain dan melewati tempat ini, jadi saya datang untuk melihatnya. Menara penginjak abadi ini memiliki nama yang bagus, saya hanya ingin tahu tempat seperti apa itu. Feng Hao tersenyum dan terus bertanya, Itu bukan salahmu. Pendatang baru selalu tidak tahu tentang menara penginjak abadi. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jangan memasuki wilayah menara penginjak abadi. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Orang yang lewat jelas tahu tentang menara penginjak abadi, jadi dia sengaja merendahkan suaranya dan berkata kepada Feng Hao. Oh, ada hal seperti itu. Mendengar ini, Feng Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Menara penginjak abadi ini sangat aneh sehingga bahkan tidak memungkinkan dia untuk mendekat latar belakang seperti apa yang dimilikinya. Dikatakan bahwa menara penginjak abadi didukung oleh puncak cakrawala tinggi. Hanya ahli di atas alam kaisar agung yang memenuhi syarat untuk tinggal di dalamnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk mendekatinya. Pejalan kaki itu berkata pelan, karena dia takut perkataannya didengar oleh orang lain. Mendengar ini, mata Feng Hao tiba-tiba menyusut. Maka dari itulah Immortal Trampling Tower mempunyai nama seperti itu. Ini sebenarnya didukung oleh Hai Firma Menpik. Namun, ini tidak mengejutkan Feng Hao. Jika bukan karena puncak cakrawala tinggi, organisasi abadi akan tanpa ampun menghancurkan organisasi abadi hanya karena namanya. Menara penginjak abadi, penginjak abadi. Bukankah sudah jelas bahwa mereka ingin menginjak-injak organisasi abadi? Menara penginjak abadi ini benar-benar mendominasi. Hanya ahli alam kaisar agung yang diizinkan masuk. Feng Hao juga kagum. Dia telah melihat banyak hal aneh, tapi dia belum pernah melihat aturan seperti itu. Hanya ahli grid emperor realem yang diizinkan masuk. Ini pasti akan membuat kaisar besar setengah langkah itu tertekan hingga muntah darah. Dikatakan bahwa menara penginjak abadi tidaklah sederhana. Hanya ahli kaisar agung yang diizinkan masuk. Selama Anda adalah kaisar agung, Anda dapat masuk secara gratis. Dikatakan bahwa ini adalah surga di bumi. Pejalan kaki memandang menara penginjak abadi dengan rasa takut dan iri. 2.520 Namun, ketika pejalan kaki melihat Feng Hao berjalan menuju apa yang disebut menara penginjak abadi setelah menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya, pejalan kaki itu langsung tercengang. Apa orang ini tidak mendengar apa yang kukatakan? Tempat seperti apa menara penginjak abadi itu? Dia sebenarnya ingin masuk. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Feng Hao. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Itu menara penginjak abadi. Tidak semua orang bisa masuk. Apakah kamu ingin mati? Pejalan kaki itu berbisik ketakutan. Dia menunjuk ke garis merah tidak jauh di depan Feng Hao. Itu digambar di tanah dan sepertinya menandai suatu area. Jangan melewati garis merah itu. Kalau tidak, penjaga menara penginjak abadi akan menyerangmu. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Feng Hao sedikit tertekan ketika dia dihentikan oleh orang yang lewat. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan orang yang lewat, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ternyata orang yang lewat takut akan masuk ke tempat itu. Aku tahu, tapi aku bisa memasuki menara penginjak abadi. Feng Hao dengan lembut menepis tangan orang yang lewat dan menunjukkan senyuman santai. Lalu, dia langsung melangkah ke garis merah. Ya Tuhan, apakah dia gila? Orang yang lewat tidak tega melihat ini. Mungkinkah orang ini ahli kaisar langit? Pikiran itu terlintas di benaknya dan dia menggelengkan kepalanya. Lelucon macam apa ini? Bagaimana ahli kaisar surgawi bisa ada di mana-mana? Terlebih lagi, dia tidak mengetahui aturan dari Immortal Stepping Tower. Pada saat itu, karena tindakan Feng Hao, secara alami menarik perhatian banyak orang yang melihatnya. Menara penginjak abadi adalah area terlarang di kota Cakrawala Tinggi. Namun kawasan terlarang ini terletak di tengah hirup piku kota. Selama bertahun-tahun, orang-orang telah melihat banyak orang arogan yang mencoba memasuki menara penginjak abadi. Tetapi pada akhirnya, mereka dengan mudah diusir oleh penjaga di dalam. Belakangan, dikatakan bahwa jika seseorang ingin memasuki menara penginjak abadi, seseorang harus berada di alam kaisar agung. Lihat, siapa dia? Wajah baru. Mungkinkah dia ingin memasuki menara penginjak abadi? Sudah berapa tahun, akhirnya, ada orang bodoh yang ingin memasuki menara penginjak abadi. Hehehe, dia bahkan mungkin adalah eksistensi kaisar agung. Orang lain bersuka cita atas kemalangan orang lain. Apakah kamu bercanda? Auranya bahkan tidak ada di alam suci. Itu karena aura Fenghou telah ditarik sepenuhnya pada saat ini. Para pengamat praktis tidak dapat merasakannya, kecuali jika penguasa turun. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Seorang pemula yang bodoh ingin memasuki menara penginjak abadi. Nanti, ketika penjaga di dalam mengusirnya, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan nyawanya. Untuk sesaat, Immortal Trumpling Tower menarik perhatian banyak orang. Mereka semua mengira ini adalah pertunjukan yang bagus dan menunggu tragedi Fenghou terungkap. Namun, tidak lama setelah Fenghou berjalan ke garis merah, tepat ketika dia hendak memasuki pintu masuk besar menara melangkah abadi, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Pertunjukan kekuatan. Fenghou bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia merasakan tekanan tak terbatas yang memancar dari menara penginjak abadi. Dalam sekejap, banyak orang dalam radius 100 mil panik, bahkan sulit bernapas. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos ke dalam menara melangkah abadi. Sebuah suara yang kuat terdengar dari dalam Immortal Stepping Tower. Suara ini sepertinya memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Faktanya, ketika orang-orang di sekitar mendengarnya, tubuh mereka sedikit bergoyang, wajah mereka menjadi sangat pucat, dan telinga mereka berdenging. Raungan yang menggetarkan surga, Raja Yama. Ada banyak ahli di Immortal Stepping Tower, dan sebagian dari mereka memiliki reputasi yang cukup baik di kota Cakrawala tinggi, seperti Raja Yama Pengguncang Langit. Ya Tuhan, sebenarnya itu Yan Jun. Dia kurang beruntung kali ini. Ya, itu masalah apakah dia bisa menjaga jenazahnya tetap utuh. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan menderita kesakitan yang tiada habisnya. Dia bahkan tidak akan bisa mati. Beberapa diskusi terdengar pelan. Alasannya tak lain adalah sifat brutal Yan Jun. Ada banyak orang di seluruh kota Cakrawala tinggi yang takut padanya. Praktis tidak ada lawannya yang memiliki akhir yang baik. Semuanya disiksa sampai mati olehnya. Feng Hao samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memperhatikan diskusi di sekitarnya, dan terlebih lagi mengabaikan tekanan dari dalam Immortal Stepping Tower. Langkah kakinya tidak berubah sama sekali, dan dia terus berjalan ke depan. Ta-ta-ta. Dengan setiap langkah yang diambilnya, banyak orang di sampingnya dapat dengan jelas mendengar langkah kaki Feng Hao. Pada saat itu, detak jantung mereka juga seakan sinkron dengan suara langkah kakinya, tanpa disadari berdetak pada frekuensi yang sama. Tekanan, tekanan, telah hilang. Segera, ada orang yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan setiap langkah yang diambil Feng Hao, mereka yang berada di dekatnya tidak lagi bisa merasakan tekanan menakutkan yang datang dari Raja Yama. Eh. Segera, di bawah perubahan ini, suara kejutan lembut datang dari dalam Immortal Stepping Tower, seolah-olah merasakan ada sesuatu yang salah. Ekspresi Feng Hao masih tidak berubah. Meskipun dia tidak tahu siapa yang disebut Yan Jun di Menara Melangkah Abadi, dia bisa merasakan dari aura pihak lain bahwa pihak lain hanyalah Kaisar Agung tingkat atas. Dia tidak sekuat itu. Namun, sepertinya dia terlalu memikirkan banyak hal. Meskipun saat ini terdapat banyak pembangkit tenaga listrik di Fine Master, namun jumlahnya tidak sebanyak kubis yang dapat ditemukan di mana-mana. Kaisar Agung tingkat atas ingin menghentikanku. Lelucon yang luar biasa. Feng Hao berpikir dalam hatinya. Dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Jika pihak lain mengira dia bisa menghentikannya, itu hanya lelucon. Menara Melangkah Abadi adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh Kaisar Agung. Namun, saat ini, suara itu terdengar lagi. berbeda dengan sebelumnya. Kali ini, suaranya tampak lebih tajam dan ditujukan pada Feng Hao saja. Kali ini, bahkan ada beberapa riak samar di angkasa. Jelas, suara itu mengandung sebagian dari kekuatan Yan Jun dan dia ingin menggunakannya untuk memamerkan kekuatannya kepada Feng Hao. Apakah kamu tidak tahu apakah aku memenuhi syarat untuk memasuki Menara Melangkah Abadi? Jangan bilang kamu bahkan tidak punya nyali untuk keluar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!